Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Age History Channel Kita akan melanjutkan lagi gameplay Prison Simulator Bang Eji udah baca komentar kalian semua, banyak yang ngasih tips dan trik Dan ada beberapa hal yang gue baru tau gitu kan Jadi disini kita bakal memulai misi kita dulu dari awal teman-teman ya Dan kita bakal melakukan apa yang kalian beritau kan teman-teman ya Jadi kita diminta untuk mengecek parcel lagi disini ya Barang kedatangan Nah, di barang kedatangan ini kemarin ada yang bilang Bang, lu kurang teliti bang Harusnya lu ngecek botol bagian tutupnya juga Oke teman-teman ya, Bang Eji bakal coba liat teman-teman ya Kita bakal buka parcelnya, uh ada buku disana Kita bakal coba liat Oh, apa ini? Hmm, seperti ini ya, seperti bong gitu ya Atau pisu ini guys ya File Apa itu file guys? Oke, kita ambil aja teman-teman ya Ini barang illegal, kita bisa jual lagi ke mereka teman-teman ya Kemarin dia bilang, bang lu jual lagi ke mereka untuk mendapatkan uang Supaya bisa gampang meningkatkan fasilitas dari penjara lu Oke teman-teman ya Disini kita dapetin satu barang illegal Oke, kita coba cek lagi ya Nah, ini sabun nih Kemarin bilang sabun, tutupnya harus dicek Oh, tutupnya juga bisa dimasukin alat terlarang ya guys ya Oke, ini gak ada Di dalam buku ada sabun Luar biasa, udah kayak pantun aja ya Ngakak Oke Wah, apa itu? Ada ganja di dalam ayam Waduh Semuanya sangat kreatif sekali guys ya Orang-orang ini ya Kita ambil semuanya teman-teman ya Kemarin ada bilang, bang lu fokus ke pickup dulu aja Di pickup dulu aja, gak usah dilaporin Karena itu bakal nguntungin ya Karena lu bisa naikin fasilitas tempat ini lebih cepat lagi How I escape from prison katanya teman-teman ya Cara kabur dari penjara guys bukunya Luar biasa mereka ya Kreatif sekali Oke Gue belum lihat ada sesuatu lagi disini teman-teman ya Kita bakal taruh barangnya disini Ambil lagi Kita taruh lagi Oke, kita coba cek disini Gak ada apa-apa Nah, ada ganja lagi disini Kita take aja guys ya Mumpung gak ada yang ngeliatin ya Kalau garing liatin ambil aja katanya ya Oke Coklat, gak ada apa-apa Nice, nice, nice Nah, udah beres ya guys Mantep Nah, kita dapatin respect dari prison Kita ada free time Disini bang Aji bakal coba untuk naikin skill dulu teman-teman Kemarin itu ada yang bilang Bang, lu bisa transaksi Dengan para orang di penjara Tapi lu harus naikin skillnya dulu Skillnya ya Jadi kita harus naikin skill Buat bisa transaksi dengan orang teman-teman ya Para napi Dimana ya Kayaknya disekitar sini Oh, itu-itu-itu Itu adalah ruangannya Not enough stamina Ruangan guard istirahat ya teman-teman Kita bakal ke ruangan ini Yang ini visitor check-in guard's room ya Nah, ada bang Alexander disini teman-teman ya Bang Alexander yang ini Nah Alexander ini Bisa ngajarin kita naikin skill guys ya I want to learn something Nah, ini dia guys ya Kamu bisa trade dengan 1-2 napi Tergantung seberapa besar respect yang mereka punya terhadap Oke Orang yang bisa diajak transaksi itu ada gambar dollar di atas kepalanya Kita bakal buy skill ini Nice ya Jadi kita sisa 25 Kita gak bisa naikin skill lagi Berarti kesimpulannya Kita bisa naikin respect mereka dulu Supaya kita bisa transaksi dengan mereka Nah, disini kemarin Bang AJ Baca komen juga Ada yang ngajarin ya Bang Lu kalau mau naikin skillnya Lu naikin fokus ke yang di luar Jadi disini ada beberapa skill yang bisa dinaikin ya guys ya Ada strength Speed Power dan defense Nah, speed itu katanya kalau kita mau delivery barang Nah, power atau defense itu dengan duel dengan orang teman-teman Kalian bisa lihat Itu ada gambar Ijo Eh, ijo biru Dan ijo teman-teman ya Ini artinya kalau kita berantem dengan dia Kita bakal nambahin defense Karena birunya itu gambar defense guys Kita coba tantangin dia guys ya Hei, ayo Nah, kan Gimana kemampuan pertahananmu katanya ya Katanya kita lemah guys ya Oke Jadi katanya kita berantem hanya untuk senang Mau join gak? Oke, ayo Wih, dikroy ya Kalian 2-1 Kalian kira Kenang kalian Nah, kita tambah 4 defense guys Nah, kita dapet duit Dapet respect Dan tambah defense teman-teman ya Mantep banget Gitu ya Jadi kita bisa nambahin kemampuan pertahanan kita Kita bisa balik lagi ya Kita diminta untuk ke Prisoner Di cell blocknya lagi ya Kita bakal ke Cell block lagi Jadi menurut gue memang paling penting Samina sih Supaya kita bisa bergerak dengan cepat guys Kalian bisa lihat ya Samina gue abis Jadi harusnya kita fokus Tadi gue mau nunjukin doang sih teman-teman ya Salah satu skill yang bisa kita naikin Nah, kita bisa ke Inmate Nah Kemarin juga ada yang komen Bang, lu kalau bisa Ya Ngecek dulu Kamar-kamar mereka Siapa tau mereka ada yang menyembunyikan Ini teman-teman ya Benda terlarang Jadi kita bakal ngecek dulu disini Ini Julian Smith ya Gue coba cek ya guys ya Hey Julian Smith, gue cek ya Kamu menyembunyikan Barang terlarang gak disini Cek ya Oke Oh, coklat ya Lift, lift Barangnya dia itu ya Kita coba lagi guys ya Kalau ada barang terlarang Bakal kita ambil guys Hmm Coklat lagi ya Lift, ini orangnya orang baik ya Oke, coba disini Oh, gak ada ya Coba di jamban ya Dapatnya bonus ini guys ya Dapatnya coklat ya Coklat orisinal dari perut Babang tampan Aduh, dikencingin guys Kita guys Weh Gue lagi ngecek Lu malah kencingin gue lu Berani-beraninya lu ya Oh, lift ya Ini orang barangnya Legal semua guys ya Gak ada barang yang illegal Oh, dia ada ekstasi guys Gak ada yang liatin kan Kita tik ya guys ya Kamu bener-bener ya Tampang boleh Alim ya Kamu ini Oke, kita dapetin barangnya Tapi masalahnya kita belum bisa jualan Kenapa? Kita belum punya trust guys ya Kita coba cek satu lagi teman ya Cek Siapa tau Ah, 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 apa tuh Kamu tuh Kurang 50 ya Itu 50 kayaknya respectnya guys ya Berani-beraninya kamu ya Oke lah, cukup lah ya Jadi kita coba lihat sekitar Apakah ada orang yang kepalanya ada gambar dolar Itu artinya kita bisa ajak transaksi teman-teman ya Tapi disini kayaknya gak ada Kita harus naikin respectnya mereka dulu guys Oke Waduh, ada gambar cewek guys Oke Jadi gak ada yang gambar dolar diatasnya Nah, disini Bang Aji kemarin baca Ada yang gak setau Bang, lu kalau bisa ngajak ke workshop itu Orang yang geng yang sama Oh, ini yang respectnya paling rendah ya Temen-temennya 14 doang ya temen-temennya Marah dia kemarin Gara-gara dia suruh kita mukul orang Gak kita pukul ya Oke, kita cari Yang Nah dia Gue bakal manggil lah bang ini ya Gimana caranya ya Pake ini kalau gak salah Nomor 2 Ini Let's go bro Ini gengnya wolf ya temen-temennya Kita ajakin ya Yang geng wolf supaya mereka gak berantem temen-temennya Kita ajakin satu geng semua Satu lagi guys Satu lagi guys Satu geng kita ajakin Let's go Semuanya Follow gue Oke Let's go ya Kita bakal ke workshop temen-temennya Kita bakal suruh mereka bekerja dulu Nah kemarin ada yang komen juga Cara cari duitnya kalian Diusahakan untuk Selama mungkin ya Mereka bekerja di workshop Workshop ya Supaya Kita ambil dulu ya Oh belum Mereka belum Gumpul ya Sini gumpul-gumpul Supaya dapat duitnya banyak Ayo semua Loh Kira mau kabur kamu Yuk sini masuk semua Oke Siap Ambil dulu ya Oke Kita pekerjakan lagi mereka Seperti biasa Kamu kasih hammer Bekerja lah kamu ya Bekerja ya Oke Kita suruh bekerja ya Oke Nice banget Mereka udah bekerja Karena kali ini Mereka ini satu geng Harusnya mereka gak berulah sih guys Ini mereka semua satu geng ya Oke Enggak kan Enggak ada masalah Enggak masalah Coba perhatikan yang lain ya Enggak ada yang melakukan Aneh-aneh kan Semua bekerja dengan baik Teman-teman ya Untungnya Satu lagi kemana guys Masih empat orang ya nih Satu lagi disini ya Ah disini Oke Semua bekerja dengan baik Itu minimum Oh maksudnya Ini ya Oke Baik sekali pekerjaan mereka Woy lu kenapa nyantai Woy Kenapa lu cuma berdiri doang Situ Oke Kerja lagi Jangan kau nyantai-nyantai disini ya Oh kamu juga Ngapain kau nyantai-nyantai Kenapa Kenapa Kena tanganku katanya Oke Kita ngomong baik-baik ya Oke Tanpa respek guys Nah kalau kita ngomong baik-baik itu Dapat respek guys ya Kalau udah nyantai-nyantai Kita aja ngobrol Kerja lagi roh Oke Oh ada kebakaran guys Kebakaran guys Ya ampun kebakaran ada yang usil nih Wah kebakaran Kebakaran bos Gimana sih kerjanya bos Kenapa lu bakar-bakar nih Semua dibakar hidup-hidup Bakar-bakar Oke Kerja lagi Kerja lagi Kita ajak namur Oh Ayo Oke Kerja ya Kamu juga Kenapa mereka pada males-males Kerja Oke Kita takut dia Kita ancam dia Oke Duit kita udah tambah teman-teman Sebat 30 dolar Ini orang paling nyantai-nyantai Kenapa lu berhenti Break ya Kita kasih respek buat dia Biar respeknya nambah guys Kita butuh Mereka mulai respek tinggi Supaya kita bisa Jualan kepada mereka Oke Dia lagi berkerja katanya Lumayan ya Kita udah dapet dolar 30 dolar Lumayan teman-teman Bisa kita pake buat upgrade skill Kita udah punya skill point Oke Bagus-bagus Kerja ya Nice 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 Kamu kenapa diem lagi Kamu kenapa diem lagi Kamu kenapa diem lagi Loh Akatan ber Apa yang lain Oke Oke Dia jangan diganggu katanya Bindumadati Distamato Oke Gak mau diajak ngobrol Siap lah Oke Gak mau diajak ngobrol Semuanya sombong-sombong Guys Ya Waktunya udah mau selesai Teman-teman Kita lumayan dapet 45 dolar Yang bisa kita gunakan Untuk naikin skill Sprit Ayo ngumpul Rally 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 Ngumpul 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 Sini ngumpul Semuanya Gak pake lama Oke Kita bakal Yes Tool please Search ya Ayo nanti kita ambil dulu ya Give back the tool Balikin alat-alat yang kalian pake ya Jangan kalian curi ya Oke Balikin Oke Kita taruh dulu ya Toolnya di posisi semula Kita bakal ngecek satu persatu Jangan sampai mereka Menyembunyikan Barang dari tempat ini Nah Secure Respeknya berkurang Gak ada pilihan guys ya Terpaksa ya Dia mencuri hammer guys Oke Tidak ada pilihan Ini tidak ada pilihan Ini tidak ada pilihan Ini tidak ada pilihan Kita balik lagi ke sel Kalian ini Kenapa sih Melakukan hal yang tidak baik Mulu Gue harus naikin Respeknya mereka guys Supaya gue bisa Dapetin duit dari mereka Dan selain ini Gue bakal naikin Fasilitas dari Prisoner ini ya Gue bakal coba Membeli barang Gue ada baca Guide-nya Sedikit ya Diminta untuk Naikin Washavel Dan ininya guys Supaya naikin Respeknya lumayan gede Oke Kita komplit Dapet respek Gede banget ya Dari para Ini kita Free time lagi Disini guys ya Nah free time ini Bisa kita manfaatin lagi Buat naikin skill Temen-temen ya Nah paling penting itu Stamina Jadi kita bakal naikin Stamina lagi kali ini guys ya Stamina adalah Yang terpenting Nah Stamina kita udah habis Jadi kalo kita Staminanya banyak Larinya kenceng terus Temen-temen Kalo kita mau Naikin speed Kalo gak salah Delivery disini Temen-temen ya Ini ada alat Delivery disini Nah itu ada Gambar delivery guys ya Itu untuk naikin speed Tapi speed tuh gak gitu Penting sih Kalo bisa liat Golarinya kenceng banget nih Jadi kita bakal naikin Stamina kita dulu Temen-temen ya Supaya kita jadi Super GG Stamina itu penting ya Stamina itu penting ya Untuk boxin Kalian tau ya Boxing itu salah satunya Salah satunya paling penting Stamina Jadi Percuma kalian Kekuatannya tinggi Tapi staminanya lemah Sekali mukul gak kena Hilang staminanya Jadi kalo orang main Boxing itu ya Kalo dia mukul Miss itu tenaganya Lebih habis banyak guys Karena kalo kita Tinju orang kan Ada Apa istilahnya ya Apa sih istilahnya Hukum Newton ketiga Oke Kita basa mina 20 ya Aksi reaksi Itu hukum Newton ketiga Gak soalnya Jadi kalo kita Mukul barang ya Barangnya mantul itu Energi kita itu kembali guys Jadi kalo kita ninju barang Energinya balik ke kita Makanya Kalo kalian ninju orang sakit ya Itu yang dirasakan orangnya Tapi ambang nyeri orang kan Beda-beda gitu kan Go to the search room Oke Releasing prisoner Oh ada prisoner yang keluar ya Ada prisoner yang Ini teman ya Udah saatnya keluar dari penjara guys Oke Kamu udah saatnya keluar dari penjara ya Kawannya Oke Kita ambil ya Put down Search the prisoner Aduh kamu ini ya Oke Oh kita bisa minta duit sama dia Kita bisa pura-pura gak ngeliat Oh kita dapet 10 dolar doang tadi ya Oke Oke Itu cara dapet duit guys ya Kita bisa naikin tadi Check the prisoner document Oke kita cek dokumennya guys ya Kita bandingin Apakah match Oke ID card ya Nomornya Match Oke Cek fingerprint ID number Dan Cek decoration of name data ID number Oke aman ya Aman guys Aman guys Ini orang aman ya Oke udah aman ya Selamat ya Kamu boleh keluar dari tempat ini Panggil guardnya Silahkan keluar Oke Kita panggil lagi Halo Kepada Bapak siapa ini ya Selamat datang ya Michael Robinson ya Kita ambil barangnya Kita taruh disini Search dulu Oke Gak ada barang berharga disini Kita cek lagi ya Fingerprintnya Sama Namanya Namanya Sama ID numbernya Sama Oke Aman ya guys ya Aman Kamu Silahkan Pergi dari sini Kita panggil guard lagi ya Oke Selamat datang lagi Yang berikutnya Sini Siapa ini namanya Brian O'Neill Taruh sini Kita bakal search lagi dia Gak ada apa-apa Kita lihat dokumennya lagi Gue gak pernah dapet dokumen yang salah ya Ini guys ya Match ya Ini sih Match semua ya Ini kalau angkanya sama Gini pasti match ya Oke Aman ya Pembunuhannya Ini pembunuh guys ya Pembunuh ini Bukan kaleng-kaleng ini Jadi kasusnya kocak-kocak disini Ada pembunuh Ada yang nyuri permen dong Stas komplit Kita nambahin beberapa respek dari mereka Dari guard ya Kita diminta untuk ke briefing room Dan berbicara pada guardnya Nah disini kalau briefing room Biasanya kita ide istirat guys Bang Aji gak bakal ke briefing room dulu Kita bakal pergi ke tempatnya warden Kenapa? Karena gue mau meningkatkan fasilitas Dari Tempat ini ya guys ya Dengan menggunakan komputernya warden Komputernya warden Kalau gak salah disini ya Ini ya temen ya Warden room ini temen ya Nah kita bakal menggunakan PC nya dulu temen ya Kita bakal login dulu Kita bakal coba namaikin Fasilitasnya Prison ya Nah gue baca itu katanya toilet ini penting guys Kita bisa upgrade jadi yang ini guys Luxury toilet Ya increase prisoner respect by 15% temen-temen Ya kita bakal beli aja ya Boom Nah mereka bakal respect sama kita Karena mereka e-e-nya pake emas guys Enak kan Keren Nah setelah ini kita bakal naikin yang wastafel kali ya Nah dengan ini kan enak temen-temen ya Kita skip ya Nah kita bisa naikin juga sinknya Sinknya juga kita bisa upgrade 500 dolar juga guys ya Tapi duit prison kita gak ada temen-temen ya Kemarin ada yang gak tau Bang cara naikin duit prison itu gimana ya Gue lupa deh Main dart ya Kemarin ada yang komen kayak gitu ya Main dart ya Gue baca temen-temen komennya ya Mungkin ada yang gak kebaca Tapi mostly gue baca guys Jadi kalian gak usah khawatir ya Yang komen-komen itu ya Tenang aja bang Semuanya baik-baik saja ya Udah selesai kawan Nah kita dapetin respect prisoner 16% ya Kita dapetkan dari membuat fasilitas baru buat mereka guys Ya Prison money kurang 425 Ya karena gue beli 500 dapat 75 Your money meningkat Oke Ya Kita nambahin prison equipment dengan membeli itu Membeli sink Nah respect mereka meningkat lumayan signifikan guys ya Disini kita bisa ke cell block lagi Tapi gue punya duit Gue mau naikin ski lagi guys Oke Kita bakal coba naikin ski lagi temen ya Eee Enggak ini dead Ini tempat dead bro ya Tempat dokumen mati Ini tempat apa Bukan 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 Gue mau pergi ke sini berarti guys ya Ini kemana ini Prison yard search room Bukan bukan Yaudah kita jalan dulu deh Gue bingung ya Ruangan ini mana ya Oh ini dia Nah ini dia Kita ke Bang Alexander ya Bang Alexander gue mau naikin ski lagi Oke Kita bisa naikin ski Eee Gue punya duit 50 Kita bisa Oughts of being over big Bribes are increased by 50% Oke Jadi kalau kita menemukan barang terlarang Di tangan Eee Dari Sang Apa namanya Napi Kita bisa minta duit Jauh lebih banyak 50% Daripada yang sebelumnya Gue bakal naikin ini ya temen ya Kita bakal Beli ini Nice Nah kita bakal balik lagi temen ya Mantep Kita bakal balik lagi ke cell block Disini kita bisa coba untuk Menggeledah mereka Dengan itu kita bakal coba Nge bribe mereka ya Kita Nyari uang dengan cara seperti ini Hahaha Sekarang masalahnya lah Duit dari Warden gimana naikinnya ya Selain dari main dart ya Aduh Kemarin gak ada yang kasih tau sih guys Di komen gak ada yang gak tau You have several cell to check Oke Kita bakal cek temen-temen ya Rutinitasnya Kita bakal cek objeknya Tadi udah gue lakuin ya guys ya Oke You can try get out of sight Oke kita bisa Sembunyi ya Oke Kita coba cek ya Oh, kita buka ya Kita cek nomor 1 ya Nomor 5 dan 15 Ini nomor 15 ya, apa nomor 1 Mana ini, ada atau enggak Nah, enggak ada yang ngeliatin Kita take guys ya Nah, kalau ini kan enggak jijik lagi guys Ini kan udah terbuat dari emas ya guys ya Oke, yang pertama udah beres Ya kan, enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa juga Oh, legal Legal, legal, legal Oke Oke Kalau Anda cari informasi yang relevan Oke 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 Kita ke Christopher Robinson Christopher Robinson Yati yang disini ya Hai Christopher Apakah kamu menyembunyikan sesuatu yang berharga disini Tidak ada ya Tidak ada ya Kamu menyembunyikan sesuatu di bawah sana Gak ada Oke Kamu menyembunyikan sesuatu disini Gak ada juga Oke Apakah ada sesuatu disini Hahaha Ada yang ngeliat ya Oh, no Kita bakal secure aja ini Ada yang lagi berantem ya disini Oke Kita bisa bribe ya Oke Kita bisa bribe Misalnya gini temennya Dia bilang Ampun iku ya Kita bisa bribe Sampai dengan 15 harganya Kita bisa namain respet juga Kita bisa kasih respet aja kali ya Ketahuankah? Gak ya Respek dia 58% guys ya Gue pura-pura gak ngeliat ya tadi ya Needlenya ya Gue mau naikin respek mereka supaya gue bisa jual Aduh ada yang Kebakaran guys Oh no Kebakaran, 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 kebakaran Gimana? Lu nyantuh aja Kebakar ini cellnya bro Oke Oke aman ya Ini ada yang sekarat bos Dimana termati loh Dipukulin sama temen gue guys Ya ampun Oh ini nih Nah ini bisa diajak transaksi guys Ada gambar dolar diatasnya Hai brother Kita coba aja transaksi Oke 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 dia marah-marah ya Kita bisa aja dia transaksi Temen karena lagi rame Dia bilang jangan ngomong sama gue Di depan orang banyak gitu ya Kita bisa jualan sama dia guys Seharusnya Nanti kita jual ke dia guys ya Gak ada barang disini Ini orang agresif Seti-seti Gak ada barang berharga disini Gak ada barang berharga disini Nanti gue bakal beli Buat mereka wastafel guys Supaya mereka itu punya Respek lebih dengan kita Temen ya Oke Ada lagi enggak Gak ada ya Kita coba aja Kita coba aja Ayo kita bisa Bersambung 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 Oke Ini mau beli gak Dia punya duit 140 dolar ya Sell Confirm Dia masih ada 80 dolar guys Gue jual ini Dua biji kaya Eh gue jual satu aja guys Kemarin ada yang komen bang Jual satu aja guys Jual satu-satu aja bang Kenapa? Supaya Oke kita jual segitu ya Kita dapet duit banyak guys Oke Naikin respect dia juga guys Kita jualan ke dia Oke kita ke nomor 15 Soalnya kemarin ada komen gini Bang lu kalau mau jualan Jangan langsung semuanya Sisain satu Ada yang liatin guys Nah ini gak ada yang liatin ya Kalian bisa liat itu Gampar matanya cuma satu Gue gak mau liat ada petugas liat gue Gue bakal jual ini untuk dia temennya Self Kita jual yang 40 dolar ini doang guys Kata kemarin ada yang bilang Sisain satu bang Jangan habisin semua yaudah ya Kita jualin itu temennya Jadi kita udah banyak guys Gue dapet sekitar hampir 200 dolar guys Dari jualan barang-barang terlarang Kita bisa naikin sekali lagi nanti ini ya Sayangnya duitnya itu masuk ke your money ya guys Bukan ke prison money Nah masalahnya kalau your money ini Gue bisa beli fasilitas buat gue doang Oke kita kehilangan respect dari prisoner 8% guys Kok bisa ya kurang 8% Respect prisoner kurang 8% guys Menyebalkan gak tuh Oke Gapapa gak apa-apa Kita nanti gue bakal naikin lagi ya temennya Pelan-pelan ya Kita dapet free time lagi disini Kita bisa naikin beberapa skill kita kalau kita mau Nah kalau kita mau dapetin ini Duit itu kita main dart Gue bakal coba main dart ya guys Untuk naikin duitnya kantor kita Gue butuh duit untuk kantor gue soalnya Supaya gue bisa naikin fasilitas dari mereka lagi Kalau enggak ribet nih Oke kita main dart ya Coba ya Oke Kita bisa main 301 Paling gampang 50 bucks Yes Oh gitu maksudnya susahnya Tentang banget aja yang jago nih Kayak di film Perfecto Perfecto Kapok loh miss Aduh miss Aduh miss cuy Gue juga kapok guys Oke Perfecto Oh my god Kita dikejir guys 106 Berarti Ini 60 ya Aduh 86 86 Berarti 18 x 2 Ini x 3 Astaga 85 Kalah gue guys Ini guys Gue taruhan 50 dolar guys Aduh kalah gue Kalah gue Kalah gue Kita coba lagi Kita coba lagi guys Kita coba lagi guys 50 bucks lagi Kita coba lagi Oke Gue kesel sama dia Kita coba Sini Aduh Susah amat Nah Gue bakal kesini Oke It's okay Rasanya lo miss Kok skor Oke Skor gue lebih tinggi Oke 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 61 guys Gue bakal menang guys Gue kepenasaran Kalau menang Apa yang akan terjadi guys ya 40 40 berarti disini Oke Satu guys Satu guys Perfecto Gue dapet duit berapa tuh Gue gak tau gue dapet duit berapa Yang pasti gue menang guys ya Tapi prison money kita gak tambah Gue bingung nih Cara naikin yang lain gimana Kalau baseball Oke Kita bisa taruhan dengan dia Kalau kita mau Tapi menurut gue udah gak penting guys ya Kita bisa melakukan hal lain yang lebih penting guys ya Clean prison Oke Misi kita berikutnya adalah Membersihkan Prison kita guys ya Uh Ada bekas darah guys Oke Kita bakal ngambil alat untuk bersih-bersih Ya ampun Ngeri banget sih Oke Kita ambil ini Untuk bersihin ini Ini scene apa nih Ada pembunuhan kan disini Keter banget pak Oke kita bakal bersihin ya guys ya Kita disuruh bersihin ya teman-teman ya Oke udah beres ya Di briefing room Kita bakal pergi ke Suiting range Suiting range dan Workshop ya Sepertinya ada kejadian yang terjadi disana Kita diminta untuk bersihkan Oh ini ada yang lagi kerja disini Ada yang lagi kerja disini Ada yang kerja disini guys ya Mana yang harus dibersihin Bisa langsung diambil gak sih Oh bisa Waduh harus satu-satu ya Oke kita bersihin dulu ya guys ya Oh ini ada bersihkan darah ya Malum lah ya Penjara itu tempat Orang sering berantem guys ya Jadi sangat wajar sih Oke Oke Udah darah doang Oke kita ambil ini sekarang Gantian gilirannya ini Oke kita bersihin ya Udah bersih Sekali ini doang Di beton 6 orang Oke sekarang kita pergi ke Suiting range Untuk membersihkan Harusnya ini kerjaan CS ya guys ya Bukan kerjaan polisi Masa kita disuruh bersihin kayak begini ya Wah kotor sekali nih lantai Kita bersihin dulu ya Orang masuk kesini gak cuci kaki guys Gak dilap dulu loh Dikeset gitu kan Supaya bersih Oke Ini gak bersih gak sih? Oh belum Tinggal titik 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 Oke ini Oh ini ada darah Oh ini ada darah semua nih Oke nambah respect dan dapet duit 50 dolar Untuk kita ya Kita dapet free time lagi ya Free time nya banyak banget ya Gue bakal coba free time yang satunya ini Free time yang satu ini kita nyantui doang guys Oh no 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 Kita cuma skip free time doang ya Gue gak mau Kemarin kita udah nembak-nembak belum guys ya Kemarin udah nembak-nembak ya Kayaknya yang paling oke itu kita Ini sih tepat ya Olahraga sih guys Olahraga naikin stamina dan lain-lain ya Kenapa? Karena itu paling penting sih menurut gue Tidak cukup stamina Oke Wah Habisan baterai Hacet gue Gue bakal Ganti dulu bentar Sekalian Jadi kita tadi ngecek Eee Presenter kita Tapi respectnya menurutnya Signifikan banget guys Kurang 10% Langsung ngeselin banget Oh ini ada dua nih Kiri dan karak Ini apa ini? Kita coba aja ngomong guys ya Mambidai-dai Want to play? What with you? Mambidai-dai Sahidiyah Oh yang kemarin ya Lekak goh hasil Gue gak mau deh Gue ngejar stamina dulu guys Gue butuh stamina yang banyak nih Supaya ganteng dulu kita nih Samina kita kalau banyak Kita bisa lari-lari dari ujung ke ujung guys Itu paling penting sih Setelah stamina ketinggi Kita bakal jadi delivery guys Kayaknya bakal jauh lebih gampang Supaya naikin speednya Habis itu baru kita naikin attack sama defense Karena masalahnya adalah Duit pribadi kita kita pake buat apa aja ya Selain naikin skill ya Selain ini kita bakal naikin Kita bakal naik level Kita bisa naikin skill lagi temen-temen ya Kita bisa ke warden room juga Untuk ngecek Barang apa yang bisa kita beli Untuk Kepentingan kita Oke Ribet juga sih ini Ini agak repetitif sih disini ya Di free time nya Kita harus cobain semua sih Habis itu gue bakal cobain lain-lain Kita bakal naikin speed temen-temen Coba ya Kita nganterin paket ya Oke kita naikin stamina lagi nih Tambah 20 stamina lagi Samina kita udah 5 per 10 guys ya Naik level kita Go to the cell block Oke kita bakal ke cell block lagi Kita bakal ke cell block ya Let's go Nah ini gue bisa lari kan Sampai sejauh itu ya Kayaknya awal-awal stamina nya cuma 80 ya Samina kita sekarang udah 120 Ini 160 guys Respect guard nya 64% Respect dari para prisoner nya cuma 54% Gue harus meningkatkan respect mereka lagi nih Nah Nah rutin ini agak sedikit berbeda daripada yang biasanya Ya kamu harus memastikan Mereka kembali ke cell mereka masing-masing Oke Oke kita bakal pakai clicker ya Oh Oke Tunggu-tunggu Kita lihat ya Harus semuanya berdiri di depan pintu Kalau ada yang gak berdiri di depan pintu Kita kasih tau ya Siapa Yang merasa keras Balik ke tempat pintu Diri Kedutin tanamati satunabat Atetpade seri kembali Dia balik lagi ya Kita suruh Balik Apa yang ma'am Apa yang ma'am Oke Oke Kita suruh yang Gak berdiri di depan Oke Kita suruh yang Gak berdiri di depan Oke 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 Kemarin ada yang komen Bang lu jangan kerasa Pukul anak orang bang Kita gak pukul Apa yang terjadi ya Gak bisa kita aja ngobrol dulu ya Ya udah Oke Biarin Balik ke tempat kalian masing-masing Udah gak usah banyak gaya kalian ya Udah semua balik ke tempat kalian masing-masing Ini orang apa ya Wah gue udah mulai emosi ini Ya udah lah kita hitung aja guys ya Udah orang pada berantem semua pak Satu Masuk ke selmu Masuk ke selmu Udah gak usah yang omongkan Masuk sel masing-masing lah Kalian ini malah berantem semua Ini bisa kita ajak transaksi nanti nih Udah masuk Masuklah kalian ya Satu lagi mana Kurang satu orang teman-teman Satu orang kemana ini Ada satu yang hilang coy Tunggu tunggu Ini satu kok hilang gak ya Edward Goldberg hilang bos Oh my god Ada dua yang hilang guys Edward Goldberg kemarin masuk rumah sakit Kalau gak salah ya Iya sih masuk rumah sakit kali ya Oke kita justru matiin levernya ya Kita bakal coba Malah turun semua guys respectnya Kurang asem Oke gue bakal coba kesini Oke dia mau belanja Ini yang tadi ya Kita coba jual nih Respect tambah 20% ya Oh kalau kita gift Respectnya nambah guys ya Gue coba Gift ya Confirm Oke Respek dia langsung 70% guys Oke Oke Jadi kalau kita memberi mereka Respect mereka meningkat sangat signifikan guys Itu cara naikin respect mereka Kalian bisa liat ya Respectnya prisoner kita udah 55% lagi teman-teman ya Jadi kita bisa ngasih mereka barang Untuk meningkatkan respect mereka Baiklah 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 Mengerti Mengerti Kita balik lagi ya Ke briefing roomnya Kita bisa naikin skill lagi Karena kita udah naik level Cuman gue bakal Isi ratu dulu Kita bakal liat apa yang terjadi Duit prison kita ini gak nambah-nambah guys Oke Berserah Beres ya Prison money naik 97 Perhari Untungnya kita tambah Duit kita nambah lumayan ya Prison respect kurang dikit teman-teman ya Riot risk nikah dikit Gak signifikan Oke Gue udah mulai Paham lagi teman-teman ya Ternyata seperti itu Oke Kita udah suruh ke cell block Tapi gue bakal pergi ke Tempat teman gue dulu Tempat teman gue disitu Sorry Eh kita Kesini dulu Sini bukan Bukan Briefing room Bukan Aduh Oh tau gue Error dia Oh itu dia Kita kesini guys ya sekalian ya Itu dia Maaf ya Nah gue mau naikin skill guys Kita naik level soalnya I want to learn something Kita ada duit ya teman-teman ya Kita ada skill point 1 Kita bisa naikin skill ini nih Funny feeling You can tell something wrong Oh Jadi kita bisa ngeliat doang Bisa tau ada barang yang mereka sembunyikan Kita bakal naikin skill ini ya 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 Jadi enak banget ya Kita dapet skill baru Dimana kita tau langsung Dimana mereka menyembunyikan Barang yang mereka sembunyikan Oke Jadi kita bakal ke cell block Kita bakal langsung implementasikan aja Skill baru kita Untuk melihat barang-barang Apa yang mereka sembunyikan Di dalam cell Cell yang ini kita gak pernah ngecek ya Karena ini bukan tanggung jawabnya kita ya guys ya Kita bisa liat disini Kita Di cell ini ya Ini ada tanda seru Ini ada tanda ini Wow oke Ini kayaknya bakal ada Hal baru disini Kenapa respect prisoner kita Menurun lagi guys Oke Ada apa ini Waduh Mati pak Ada yang mati guys Genocide Kenapa dia mati nih Talk to the guard Kenapa ini Apa yang terjadi Dia mati Hari ini Oke orang yang mencoba kabur Apa yang terjadi Apakah ada yang menjaga di malam Sip malam Kita harus telepon polisi Oke Kita harus pastikan ya Dia pembunuhan atau dia bunuh diri Aku bisa lakukan Aku bisa lakukan Kita bakal mengecek segalanya ya guys ya Call the morgue staff to take the body Aku akan lakukan Kita suruh Ambil badannya Oke Search the cell Oke kita bakal cek ya Ada barang gak disini ya Hmm Ilegal Take Oke Kita dapetin Barang ya Ada silet di dalam sana Kita cek semuanya ya guys ya Oke ini aman Disini Dia bunuh diri guys Atau dibunuh ya Oke Ada yang ilegal Kita bisa Ada yang ngeliatin guys ya Kita gak boleh ambil deh Kita secure ya Ada polisi yang ngeliatin kita guys Jadi kita gak boleh melakukan tindakan yang aneh-aneh Ini merah artinya ada isinya guys ya Hmm Ada drug ya Kita secure aja Karena ada yang ngeliatin kita Kalian bisa liat ada polisi yang ngeliatin kita Oke kita bakal ngajak ngobrol Oke Ini bukan pembunuh Eh bukan bunuh diri guys Hmm Oke jadi ada yang membunuh dia guys Kita harus tahu Cari tahu siapa yang membunuh dia teman-teman ya Oke Baiklah Oh my god Respek kita sama prisoner malah menurun lagi guys ya Imperfect crime Kita disuruh berbicara pada Mario Nelson dan Joshua Freeman Joshua Freeman Hmm Kamu mencurigakan kawan Oke Oh ini ada Ini ada kontraband ya temennya Kamu bisa liat disini ya Nah Kita ambil Respeknya kurang dikit ya Ayo kita berbicara soal Jim Suisen yang tadi meninggal Dia mati Oke Kau tahu siapa yang membunuh dia Apakah dia ada musuh Semua disini adalah musuhnya Bahkan di geng dia sendiri ada banyak musuhnya Kamu bisa sebutin nama Informasi itu harus bayar Berapa yang lo mau Get me this joints and then I'll Joints Oke dia minta joints ya Oke Oke Kayaknya tadi gue ada barangnya di inventory ya Itu alasannya kenapa penonton bilang Bang Eee Jangan lu buang semua barang yang lo punya temennya Jangan dijual semua si sen satu Oke Andrew Wilson dan Stephen Okai Oh iya kata Wuuu Ini dua orang ya Oke 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 thanks Terima kasih Jadi dia udah kasih tau kita ya Barang ilegal itu yang kita kasih ke dia itu apa temennya Gue gak tau tadi Tadi itu ada sesuatu yang kita kasih ke dia guys ya Kita bisa Ngobrol ke dia lagi nanti Tapi kita disuruh berbicara dengan Mario Nelson Mario Nelson dimana ya guys ya Kok gue tiba-tiba jadi free time gini sih Mario Nelson yang mana guys Ini Matt Simmons Waduh gue gak tau lagi Mario Nelson Kita coba liat map ya guys ya Mario Nelson Ini dia guys disini guys Oke Kita ada free time Mario Nelson dimana ya lokasinya ya Sebentar ya guys ya Kita bakal melakukan hal lain kalau gitu ya Gue naikin speed nih coba guys Gue penasaran speed itu gimana Kita tiba-tiba free time aja Bingung gue Kita naikin speed ya guys Naikin speed itu disini Nah ini dia ya Delivery ya guys ya Talk Hey you katanya Do you mean me? Ya Oke Dia kasih kita kerjaan ya Delivery ya I'm in Delivery practice to Mario Griffin Mario Griffin yang mau gue pukulin kemarin ya Orang asem Dimana sih dia sebenernya Gue jadi penasaran Mario Griffin dimana selama ini Kemarin ada yang bilang Mario Griffin tuh Bukan polisi katanya Polisi Griffin itu polisi guys Ini Griffin yang disini nih Ini paketnya nih Nambah speed 2 guys Nah dapet speed kita gitu ya Mario Nelson dimana cuy Bentar guys Ini apa ya Ini dimana nih Sekarang posisi kita disini Kita disuruh kesini ya Oke Mario Nelson disitu guys kayaknya Mario Nelson disini biar kirim Mario Nelson disini ya Bukan 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 Disini guys Mario Nelson Kamu Mario Nelson ya Nah Kita disuruh untuk bisa dengan Mario Nelson guys ya Mario Nelson aku ada pertanyaan soal Semua security nya CCTV nya rusak guys Kita gak tau sekarang Itu pembunuhan bro Oke Jadi katanya Kameranya mungkin Mungkin orang yang rusakkan Ternyata Seorang guard teman teman Ethan Nama anak gue lagi Dia menggunakan topeng Tapi aku bisa Melihat namanya di beach nya Oke Apakah Warden tau soal ini Oke Kenapa aku gak terkejut Oke Jadi ada teori konspirasi guys Di tempat ini Ada kejadian pembunuhan Salah satu prisoner ya Tapi CCTV nya dimatiin teman teman Wah Ngeri juga ya teman teman ya Jadi ada yang membunuh dia Dan kemungkinan ada kaitannya Dengan penjaga di Lokasi ini Karena yang rusak CCTV nya adalah Penjaganya guys Dan dia tau namanya tadi Disini kita diminta untuk Search Stephen Oyakata dan Andrew Wilson ya teman teman ya Oke disini Kita bisa ke Stephen Oyakata Stephen Oyakata itu Cell nomor 6 ya Stephen Oyakata ini dia Kayak orang Jepang Hey Oh ada sesuatu disini ya Stephen Dia mau menyembunyikan apa Stephen Hmm Take Kurang ya respectnya Emang gue beli-beli Tok Oke Search ya Kita disuruh search ya Kita lihat ya Hammer Kita secure ya Karena kemungkinan Dia yang melakukan nih You found nothing oke I understand Oke Kita bisa minta duit sama dia Kita coba minta 100 dollar Oh dikasih guys 100 dollar Kita minta duit sama dia 100 dollar Yaudah katanya Anggap lu gak ngeliat ya Gue minta 100 dollar Dikasih guys Oke Luar biasa Hmm Ketemu lagi nih Kita dapet needle lagi nih Take lagi Oke Stephen Oyakata Search ya Gak ada apa-apa sih Gak ada apa-apa ya temennya dia Gue udah ngecek Gak ada apa-apa di dia Kita coba ke Andrew temennya Andrew Wilson Mungkin di Andrew Wilson ada suatu ya Kita search dia dulu Gak ada apa-apa juga disini Oh jadi sekarang kita bisa langsung liat ya Enak nih Ada barang disini Broken knife Oh you man I saw your Oh ada narkoboy juga Kita take sini Kamu kah yang Melakukan ini semua You are forbidden to leave yourself Saya mengetahui Itunya lu lah yang ngebunuh dia ya Aku gak suka dia Tapi bukan aku yang bunuh Seseorang mencoba untuk menjebak aku Katanya Kamu tetap disini Seseorang memframing gue Kalau gue ketemu orangnya Gue bunuh dia Oke Jadi kita curiga dengan dia Tapi dia bilang Kalau dia itu Dijebak guys Jadi kita gak bisa langsung Menuduh dia ya Kenapa? Karena dia itu mungkin aja Dijebak oleh orang lain Mungkin aja Mungkin aja dijebak oleh polisi Karena polisinya bisa masuk ke ruangan dia Polisinya yang menutup CCTVnya Bagian dari anggota sini temen-temen ya Dan mungkin aja dia dijebak temen-temen ya Ditaruh Barang disitu Untuk menjebak dia Gak menutup kemungkinan ya guys ya TV room lagi Eh bukan-bukan Si TV roomnya dimana ya Disini tadi ya Itu dia Get ready Oke Mario Oh Kita disuruh bicara sama Kenna Duncan ya Kenna Duncan itu yang dimana guys Disini kah? Kayaknya yang disini ya temen-temen ya Kita disuruh bicara sama Kenna Duncan Jadi kita bakal coba ke Duncan dulu disini Gue gak hafal gitu dimana ya Pelan-pelan kita hafal ya temen-temen ya Kita bakal coba bicara sama Kenna Duncan Dia di shooting range kan? Bukan Oh Kenna Duncan itu Wardennya guys Iya Oke kita ngomong sama Wardennya ya Bossnya guys ya Oke Dia setuju ya Kita harus Menjadi orang yang Men 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 Investigasi ini ya Aku menemukan Bukti Barang bukti Di tempatnya Andrew Wilson Lu yakin gak itu Udah cukup Barang buktinya Bener gue ya Oke dia bakal menulis reportnya Oke kita bakal liat apa Keputusan hakim ya Mungkin dia bakal kena hukuman skubur itu lagi ya Oke Alredi dan answer Great job Oke kita Ada orang yang menghacurkan kamera Keputusan hakim ya Oke Siapa tau dia yang menolong Oke Siapa tau dia yang menolong Itu ya Nah sekarang kita menunggu keputusan dari Court ya Dari Apa namanya Dari Pengadilan ya guys ya Terhadap si Andrew ini ya Mau diapain ya Nah sekarang kita balik lagi ke misi utama kita ya Kita bakal Kembali ke sini guys Kembali ke Sel ya Karena kita masih menunggu Keputusan dari pengadilan Kita bakal menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan disini Oke kita bakal panggil 5 orang lagi Gantian ya Orang disini ya Kita panggil ya guys ya Untuk ke Oh kita bisa aja Kita bakal Kamu Joshua Freeman Michael Anderson Kita panggil yang gambar singa ya Gambar singa meninggal satu anggotanya Waduh gue baru ingat Yang gambar singa meninggal satu guys Ini gambar singa gak sih Ini yang gak punya grup ya Ini yang netral guys ya Ini gak punya geng ya guys ya Kita bawa dia aja Karena dia gak punya geng Semoga dia gak dipukulit guys Kalian semua Ikut gue Yuk let's go Kita bakal pergi ke workshop ya guys ya Oke Udah mulai dapet feelnya sedikit-sedikit guys Feelnya udah mulai dapet ya Kita balik lagi ke workshop Untuk mendapatkan penghasilan tambahan Sekarang gue butuh penghasilan untuk prison gue sih Kalian komen dong gimana caranya Supaya prison kita duitnya bisa Lebih cepet naiknya guys Gue tau sih apa yang gue lakukan sehari-hari Itu bisa naikin Oh Gue tau Oh gue tau guys Gue tau Kita harus naikin Ukuran dari Sel kita temen-temen Kalau gak salah Kita coba ke tempatnya si Warden ya Gue bakal ambil peralatan dulu guys Kayaknya gue udah tau Gue udah tau Kita bakal kasih pekerjaan ya Amin Terima kasih pekerjaan ya Kerja lah kalian ya Kerja kamu ya Brutal trip ini pemerkosa ya Pemerkosa ini kayak Isol Hitler Oke Jadi disini kita bisa Menunggu mereka bekerja lagi Seperti biasa Dan gue bisa lihat barang gue ya Nah kita punya ini kita bisa jual guys ya Drug ini Needle ini kita bisa jual juga Oke Kita bakal coba ngumpulin barang-barang terlarang Jadi gak Paling gampang dapet barang terlarang itu dari Kita ngecek barang masuk ya Karena kita gak bakal ngurangin respect dari para prisoner Kalau kita ngambil dari Tempat-tempat mereka bunyiin itu Kita bakal Kekurangan ininya respect yang mereka Kenapa lo diem doang Wih apa itu Wih Apa lo boy Wah sakit nih orangnya Dia gak ada geng tapi Wih 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 Kamu gak ada geng malah gitu ya Ini bahaya sih guys Si Si Justin Eh Si Si Justin Wih Gak senang dia sama yang ujung sana Sipukuli guys Langsung masuk rumah sakit Lu ngapain lo diem doang lo Kenapa berhenti Ada dan aku Kamu Kayaknya Atau Kembali Kekurangan Kekurangan Nama Kembali Kekurangan Bersih Wih Who I Who I Who Nah, duit yang warna biru artinya masuk ke kantongnya prison ya, atau penjara ini, guys, ya. Jadi kita bakal naikin penghasilan penjara dulu disini, karena gue pengen meningkatkan fasilitas penjara pertama, kedua, meningkatkan penghasilan penjaranya. Jadi kalau gak salah, kalau kita mau naikin penghasilan penjara, kita harus naikin fasilitasnya juga, karena setiap napi yang ada disini, mereka bayar bulanan kepada kita, guys, ya. Tergantung fasilitas yang kita berikan di penjara ini. Nah, bang aja bakal nunjukin nih, habis ini ya. Ada yang nyantui gak ini? Ini kok nyantui terus sih dari tadi? Tapi gak bisa dimarahin lagi. Gak ada yang bisa dimarahin, guys. Ini nyantui. Just checking your room. Oke. Udah aman, ya. Gak ada kebakaran hari ini, cuman ada yang dipukulin karena beda, geng. Baiklah. Karena kayaknya salah satu anggotanya mati ya, bukan mati ya, sekarang penghasilannya jadi kecil, guys. Kemarin tuh sempet dapat 35 atau 45, gitu. Sekarang jadi dikit, teman-teman, penghasilannya. Respect dari para napi ini yang sulit, sih, menurut gue. Respect dari guard-nya agak gampang, sih, guys. Kita lakuin misi doang bisa nambah. Kalau napi itu gak bisa langsung nambah. Oke, sini yuk, nunggul. Kita lihat badannya. Kita lihat badannya. Apa yang kita lihat? Tidak apa-apa. Ini adalah tiga-tiga saja. Tidak apa-apa, Hirai? Tidak apa-apa, Pak Kati? Tidak apa-apa, Pak Kati? Kembali lagi ya, kakaknya kalau ada penjaga yang lihat kita, ada gambar mata biru. Kita tidak boleh macam-macam. Kalau tidak, nanti kita akan diadu domba teman-teman ya. Karena di dunia pekerjaan seperti itu ya. Banyak yang tidak senang dengan kita, walaupun kerjaan kita benar. Apalagi kalau salah kerjaan kita ya. Kerjaan bener aja orang gak suka Apalagi kerjaan salah Malah jadi kesempatan buat mereka ngaduin kita gitu kan Ini kenapa ada gambar Itu ya diatasnya ya Kayaknya dia bisa kasih kita kerjaan guys Oke kita Kekurangan sedikit ya itunya temennya Gue bakal coba ngobrol dengan Itu X artinya dia gak boleh keluar ya Ini apa ya guys ya Oke dia kasih kita opportunity I'm listening Dia mau ngejel sama kita Oke Oke berapa persen ya Jadi dia bilang kita gak boleh mengambil barangnya dia Tapi dia bakal ngasih kita duit Untuk penggantinya Berapa persen 5 persen 10 persen 8 persen Oke 8 persen Oke Setiap hari you will get 8 persen Of what I may katanya Oke 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 Yes Oke kita ada deal dengan dia guys Jadi dia bakal Berjualan di Lapas ini ya Ini bahaya sih Kalau di dunia nyata ngeri guys ya Jadi Dia berjualan Dan hasilnya 8 persen Bakal dikasih ke kita Tapi kita harus pura-pura Ya ketika ngecek tempatnya dia Kita kayak Gue gak ngeliat apa-apa gitu ya Nah kita gak perlu nyari dia Ntar duitnya bakal masuk inventory kita sendiri Jadi kita ada punya Pasif income Pasif income Yang diharapkan oleh semua anak muda Yang selalu di Agung-agungkan oleh Anak MLM Ya biasa anak MLM Kamu mau pasif income Kamu mau sampai kapan kerja Katanya gitu biasanya ya True story itu ya temennya Oke disini kita bakalan Naikin stamina lagi Karena menurut gue stamina Udah paling bagus sih guys Jadi gampang guys ya Jadi gampang loh Oh karena strength kita naik ya guys ya Kayaknya ya Gak tau sih gue Kita belum naikin strength sih Defense udah dia naik ya Oke Jadi ini game menurut gue Bagus sih Lumayan sih Vibe nya mirip Station simulator ya guys ya Dan kayak memberikan kita gambaran Tentang apa yang terjadi Di sebuah Penjara guys ya Apakah di penjara nyata Ada seperti ini Kejadian-kejadian kayak Bribe Kemudian Penjaga yang korup Ya mungkin ada ya guys ya Tapi gak semua ya Oknum doang ya temennya Tapi biasa gara-gara Satu dua oknum itu Rusak ya Citra dari Apa namanya Lembaga yang Lembaga yang Citra dari lembaga Yang dibangun oleh lembaga ini Jadi rusak temennya Karena sebagian oknum doang Jadi kesannya semuanya seperti itu Itulah susahnya ya Hidup itu ya Gara-gara satu orang ya Semua orang kena dampaknya ya Uh kita dapet duit Dapet segala macem Lumayan guys ya Dapet respect juga Mantep banget Kita bisa balik lagi ya Ke cell block Tapi gue bakal Tempatnya warden Untuk melihat penghasilan Gue mau nunjukin ke temen-temen semua Gimana kita bisa dapet penghasilan Yang warna Biru itu ya temennya Kita bakal ke Warden room dulu Warden room itu Dimana ya Di kiri sini kayaknya ya Di kiri situ ya guys ya Ruangan warden ya Stamina kita sudah 180 Udah gede ya temen-temen Lumayan Warden room itu disini Nah kita bakal Misi ya om Pinjem komputermu Nah disini Kita bisa ngecek temen-temen ya Ranking top 20 Kita ranking 16 Penjara suka tobat Nah mereka bayar 24,7 dolar Per ini Per prisoner kayaknya ya Jadi kita harus Naikin fasilitasnya Prisoner kita sisa Sisa 13 guys Sisa 13 guys Sisa 13 doang Wah bahaya ini temennya Jadi kita Harus gimana ya Supaya naikin ini temennya Kita bisa naikin Luxe isinya juga Gue bisa belik Ini gue belik Untuk kepribadi gue guys ya Kalian bisa liat ya Ini pet Segala macem Kita coba belik deh Face berapa duit Oh levelnya kita gak cukup guys Ini kita bisa belik Harganya 500 Tapi duit kita gak cukup kayaknya Oke Prison ya Kita bakal Membeli Oh kita bisa Ngingkatin Guard respect Dengan meningkatkan Sell ini temennya Oke yang gue pengen naikin Sekarang sinknya sih Skin gue pengen naikin yang ini guys Ini bakal naikin Gede ini harusnya guys Kita kurang duitnya dikit ya Dengan ningkatin itu Kita bakal ningkatin penghasilan dari Penjara ini temennya Kita balik lagi ke prison kita Guard respect kita udah gede banget guys Udah sekitar hampir 70% Prisonernya nih yang susah nih Naikinnya nih Gue harus pelan-pelan naikin Prisoner respectnya nih Dari kita juga Cuman 200 dollar Kita belum bisa beli Barang-barang yang bagus-bagus banget Kita balik lagi Search the shell Oke kita cari barang illegal ya Di shell orang ini ya Ini ada tanda seru apa nih Ini kayaknya dia Ada misi untuk kita guys ya Kita bisa Melihat tawaran misinya nanti Kita ke tempatnya Stefan dulu ya Aman aman Oke Gak ada apa-apa ya Stefan ya Stefan aman Karena gue udah naikin skillnya Jadi gue gak penuh Nah kita pura-pura ya Nah ini yang Ada di lilan sama kita guys Tapi ruangannya bersih sih Ruangannya bersih sih Oke bro siap Laksanakan Peter Oke Nah ini ada nih ya Ada nih ada sesuatu Ada udang dibalik batu Gue coba lift ya Respeknya nambah ya Respeknya nambah Kalau kita gak ambil guys ya Ada yang berantem lagi Aduh biarin aja lah guys ya Biar temen gue yang turun tangannya Joshua Freeman Kita lihat ada barang apa disini Kalau barang mahal gue ambil guys Hmm Gue bisa lift juga Gue coba lift Respeknya nambah Respek dari Respek dari Respek dari Respek dari Respek dari Si guardnya menurun Karena gue gak bantuin mereka Temen-temen ya Gue tekan aja lah ini Kurangin dikit 52,8 Gue liat dah Gak signifikan ya Turunnya cuma 0,05% Kita bakal balik lagi Oh kita liat dulu ini Wah ini mati nih Gue harus lap Harus gue Bawa ke rumah sakit guys Mungkin itu alasannya Kenapa Ada yang mati ya guys ya Guardnya ya Kita harus telpon Dan bawa mereka ke rumah sakit Karena isi Napi gue Sisa 13 doang guys Kita butuh napi yang banyak Temen-temen ya Supaya penghasilan kita Bertambah juga nih Oke Sekalian nunggu ke pusat Guard ya Kita bakal balik lagi Ke briefing room Kita bakal naik level Habis ini Kita bisa naikin skill lagi Karena gue udah punya duit ya Sedihnya sekarang kita udah punya duit Untuk naikin skill Walaupun kita belum bisa beli barang Kita udah bisa Naikin skill sedihnya ya Ruang briefing Kita briefing lagi sama Bapak ini ya Oke udah beres Yes Oke Prison money kita tambah 97 Signifikan banget Kurang dikit lagi temennya Kita bisa naikin fasilitas prisoner kita Kita bisa naikin respect mereka lagi nih Ya jangan sampai riot listnya tinggi Kita harus rendah mungkin guys ya Eh salah pencet No 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 Kok malah Kok malah Kok malah kan pencet keluar Oh my god Oke kesif gak tadi No no Oh Oke kesif Kesif kayaknya Kesif kan Oke Prison money gue 460 ya Kesif ya guys ya Gue kira tadi gak kesif Untungnya kesif ya Kesif Kena safe Kena safe Untungnya Gue agak panik sedikit tadi ya Pencet Salah pencet guys Ngerinya itu salah pencet itu Oke Kita bersihin dulu Udah beres Mana lagi yang belum beres Kayaknya belum bersih ya Oke kita disuruh bersih-bersih lagi ya Kenapa kita gak disuruh ngecek ya guys ya Gue pengen disuruh ngecek guys Gue butuh barang-barang ilegal Kalo gue gak ada barang-barang ilegal Gue gak bakal bisa kaya raya temen-temen ya Gue harus segera memperkaya diri temen-temen Kita bersih-bersih lagi nih Itu bikin penjara kita sekeren mungkin temen-temen ya Biar kayak dipilih-pilih nih penjara kita ya Oke Gue dulu pernah nonton film penjara Waktu gue SMA atau SMP 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 Judulnya itu The Longest Yard Filmnya Adam Sandler Kalo gak salah Itu bagus itu filmnya Kocak Jadi mereka Orang di penjara Cuman diajarin rabi Jadi mereka punya kelebihan masing-masing Wah itu seru banget sih Gue suka banget sih Caranya Tapi gak tau sekarang nontonnya bagus gak ya Karena film itu kayak gitu ya Film itu kalo kita liat dulu itu bagus Terus kita liat sekarang belum tentu bagus Sama seperti kalian liat konten Bang Aji misalnya Dulu gue kan main AOV dulu ya Sampai sekarang masih banyak yang nge-DM gue di Instagram Suruh gue main AOV Kenapa gue gak mainin Karena ketika gue mainin sekarang Kalian pasti ngerasa kayaknya Kayaknya Bang Aji berubah deh Gitu pasti Padahal yang berubah itu selera kalian menurut gue Kenapa gue bisa bilang gitu Karena itu yang gue rasakan temen-temen ya Jadi gue memaklumin itu Udah tuh banyak darah cuy Kalian yang mengotori Aku yang membersihkan ya kan Terima kasih ya bro Ya udah ngasih deal-dealan mantep bro Oke Ini gak boleh keluar ya guys ya Ini kaki pun penuh darah gini loh Ya ampun kamu nih Kencing aja kencing Mana lagi Ketan ini lagi ya Ketan ini lagi ya Ketan ini lagi bro Gue pula yang ngebersihin selnya mereka Dikira T.S pula gue ntar Oke Kita bersihin dulu ya dindingnya Yang sebarangan ketulis Yang sebarangan ketulis Dinding ini Kamu emang selamanya disini ya Kamu ini pencuri permen ya Iya si pencuri permen guys Kemarin ada yang komen Bang Aji takut sama pencuri permen Walaupun dia pencuri permen Tapi nyalinya Nyali ini guys Nyali premen guys Oke bersih oke Mana lagi yang Kalau gue bersihin ini Itu satu lagi Ini ada yang mau kasih kita kerjaan guys Boleh sih Oke Ini ada penghuninya kan Oke beres ya Dapat respect doang kita Kita bakal ngobrol sama ini dulu Wey Ada kerjaan Apa tuh Dia kehilangan buku Kalau kamu ketemu Gue kasih lu Baiklah Find book Oke kita disuruh nyari buku guys Find book Waduh Gimana cara nyari buku Harusnya gue tolak aja guys Lu taruh dimana buku lu Dia suruh kita nyari buku guys Tapi gue gak tau Buku dia Hilangnya dimana Mana gue tau Buku lu hilang dimana bro Jadi kehilangan buku Gimana temen-temen ya Itukah bukunya Bukan bukan Dia suruh kita nyari buku Tapi kita gak tau bukunya dimana Yang bener aja lah Gak bisa Gak bisa Terlalu sulit mencari barang Lost item Lost item Bentar kita liat peta dulu ya guys ya Adakah cara untuk mendapatkan bukunya Kayaknya gak ada guys ya Dipeta juga gak dikasih cluenya Gak ada ya disini ya Gue Gue Batalin ya guys Wah turun temen-temen Respektnya Ma bro Mending kita gak usah Menawarkan diri ya guys ya Kalau kita pada akhirnya Bakal digituin sama dia Ngeser gitu Kita bisa naikin skill Temen-temen disini Gue bakal coba naikin Strength sekarang ya Gue bakal naikin strength Kita bakal tumbuh-tumbuh sama orang lagi Lebih menguntungkan sih Kita naikin ini Karena kita dapetin duit Selain itu kita dapetin Respect 1% minimal Dari para prisoner dan para ininya Dan dapetin skill point Nah itu ada gang Eh bukan-bukan Mana tempat tumbuh-tumbuh Disini biasanya Ada yang ngajak ribut sini Ini dia Ah nambah defense lagi guys Ya sudah lah Let's start Tapi kurang ya respectnya mereka ya Oh nambah kok nambah guys Nambah guys ya Walaupun mereka pingsan Respectnya nambah ya Go to the prison yard Oke kita disulit ke prison yard Go dari sini Oh sampah-sampah kayak ini Mungkin ada barang-barang Mungkin ada isinya kali ya guys ya Oke gak bisa diapa-apain tapi Oke disitu ada tanda seru Keep order ya Kita biarin aja mereka ya Jangan sampai mereka ada yang berantem atau sejenisnya Kita biarin mereka disini ya Kita bisa jualan ini kalau kita mau Gue ada barang yang bisa gue jual gak Gue bisa jual ini guys ya Needle ya Kita aja ngomong ya Nah kita bisa jual Kita bisa jual 40 dolar Kita bisa belik juga dari dia Kalau kita mau ya Tapi gue bakal jual ini temennya Dia punya 132 dolar Gue bisa jual 3 bijik ini Kita jual 3 bijik aja Confirm Oke kita dapet duit Ujur hitam 400 dolar guys ya Nice-nice Kita bisa kesini lagi temennya Kita coba Let's trade temennya Dia punya 127 dolar Kita bisa jual drug ya Atau menaikkan respectnya dia Tapi drugnya ini lumayan 70 dolar guys kita dapetnya Gede banget ini kita jual aja ya Duit kita biar 470 dolar guys Nice-nice-nice-nice Oke Disini kita bakal Memperhatikan mereka ya Jangan sampai ada yang kencing sebarangan Ada yang berantem Atas jenisnya Kalau ada yang berantem kita pukul aja sih Karena kalau gak kita pukul Kita menurunkan respect dari Temen-temen Seperjuangan kita temen-temen ya Para Para Penjaga Ininya Penjaranya temen-temen Kalau kita Pukul Kita kekurangan respect dari Mereka Tapi kita naikin respect dari Penjaga Sedidaknya Kita bisa sambil taruhan juga temen-temen ya Oh 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 Mereka Tapi gue males Jadi gue Memastikan mereka Tidak melakukan hal yang Di luar Kewajaran ya guys ya Ini ada tanda seru lagi nih apa ini Oh dia nanya kita mau dapet duit gak Apa yang harus dilakukan Oke Kita bisa You can give Can you give this order to Dia suruh kita ngasih pesanan Ke Edward Goldberg You can find guard with an eye icon Oke Ini sangat atensitif Oh oke Oke kita harus hati-hati-hati ya Take a package to Edward Goldberg Edward Goldberg yang mana ya bentar ya Matthew ini Jason Brown Kita disuruh kasih paket ke Edward Goldberg guys Kita di peta ada gak sih Edward Goldberg Ini dia ini dia Kita disini apa sih kita ya Dia disini Lagi duduk nyantai disitu Ini Edward Goldberg nih Aman Nih Aduh gue lupa naikin harganya Kita cuman dapet 20 dolar guys Tadi tuh gue bisa naikin harganya ya Dia Bisa Kita bisa minta lebih Jadi pada akhirnya kita cuman dapet 20 dolar Tapi lumayan lah ya Setidaknya duit kita sekarang udah 25 dolar Dengan mengirimkan itu kita dapet Duit demenai lumayan signifikan Nice Kita dapet side quest yang lumayan ya Dia udah tanda cek ya Dia udah tanda cek ya Dia udah tanda cek ya Oke kita bisa Kalian bisa liat disini ya Respek kita udah 53,3% Di atas situ ada Waktu dan sebelahnya itu jumlah respek yang bakal kita dapetkan Karena membiarkan mereka lebih lama disini Nambah 1,8% lebih kurang temen ya Nice Kita dapet prison guard respek Dapet dari mereka respek Dapet duit 200 dolar temen temen ya Nice banget Nah kemudian kita dapet Free time lagi disini Kita bisa Ini kalo main basket apa yang terjadi guys ya Kita coba ya Oke Kita taruhan 50 dolar ya guys ya Gimana caranya Waduh Gue harus nyetak 5 gol dalam matul Segitu lah Itu aja guys ya Sekali Wih Lempar bola Oke Aduh 50 detik Gue harus nyetak 3 gol guys Eh 5 gol guys Iya amun susah amat Keliatannya gampang ya Oke Sekali lagi guys Nah dapet duit Dapet duit 60, 20, 1, 1 Tapi kita gak dapetin ini temen ya Skill point ya Jadi sebenernya yang penting itu skill point sih menurut gue Baiklah baiklah Gap paham Kita dapetnya 500 dolar temen temen Kita bisa meningkatkan fasilitas lagi Di Di penjara kita Gue bakal coba bikin washavelnya jadi emas Kita bakal ke ruang warden dulu Ruang warden itu disini Ini ruang warden guys ya Kita punya 508 dolar Bisa gue gunakan tuh itu Wah dia gak ajak kita ngobrol guys Oke oke Bentar bentar Kayaknya kurt disisinya udah keluar guys Keputusan dari itu udah keluar Kita bakal upgrade dulu guys ya Kita upgrade sinknya Menjadi ini Nambah respect 15% Kalo ini Kita gak cukup Bye Nah jadi emas juga Mantep kali kayak dipilih-pilih guys Oke Diri kita udah abis tapi Disini kita bakal ngobrol dengan Tidak ada di sini Dia ada cover buat kita Oke Jadi pengadilan memutuskan Andrew Wilson Patas mendapatkan hukuman yang lebih Jangan-jangan hukuman mati ya Wah Hukuman mati di Kursi listrik guys Gak cuman itu katanya Esekusinya besok guys Dan kamu adalah yang Yang akan menangkap Sentens Oh my god Itu adalah Yang besar Itu tanggung jawab yang besar Oke 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 Jadi kita bakal Menunggu Hari eksekusi Dari Andrew Bagaimana kalo dia bukan pelaku utamanya Mengerikan sih ini Kita yang bakal Mengeksekusi dia guys Kejam Kejam Oke Bang aja bakal naikin skill Kita udah naik level Level 6 Dan gue punya duit 500 dolar Kita bakal ke Andrew Davis Bisakah aku belajar suatu Oke Kita bisa belajar hal baru ya Ada skill aktif dan skill pasif guys Skill Pasifnya kayaknya gue gak gitu Kepake guys ya Gue lebih kepake skill aktif sekarang Gue pake skill aktif lagi Kita bisa naikin skill Searching and intimidating Searching 50% lebih cepat Dan lebih besar kemungkinan Mengintimidasi Mereka temen ya Gue bakal naikin ini sih Ini ya Bikin mereka ketakutan guys ya Oke Jadi kita bakal lebih cepet lagi Searching barang-barang Yang mereka sembunyikan temen ya Bagus Kalian bisa liat Respectnya prisoner meningkat Karena kita meningkatkan Fasilitas mereka Kita bakal menunggu Hari eksekusi dari Andrew Gue penasaran Apa yang terjadi dengan Andrew ya Oke Semua ngumpul Minggir-minggir Ketempat masing-masing Semua balik ke Sel masing-masing Kamu Yang terjadi dengan Jangan macam-macam dengan Gue Tidak Ketua Kalian Akhir Kamu Tidak Tidak Mungkin Menunggu Terakhir Kita Kalian Tidak Oh Ayo, Oren Hin Masuk! 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 Ayo! Masuk! 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 Masuklah ya Masuk, masuk Jangan Aneh-aneh ya Di tempat gue ya Kamu masuk Now Balik ke selmu Semuanya balik ke sel ya Oke, kita dapetin 14 Naikin respect mereka guys ya Kita diba Disuruh ke ruang briefing Kalau kita mau Kita bisa ngecek lagi temen mereka Tapi kayaknya gue gak butuh ngecek dulu temen mereka guys ya Kita bakal balik lagi ke Briefing room Tapi disini Bang Eji bakal balik lagi ke Ruangannya Warden dulu Kita lihat ya Tadi penghasilan kita sekitar 24 dolar Per jumlah prisoner Masalahnya disini adalah Kita gak nambah-nambah prisoner baru guys Kita butuh prisoner baru PR nih Ruang briefingnya disini Kita ke ruang briefing dulu deh Oh gak 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 Sebelah sebelahan doang kok Ini ruang briefing kan Tengah ruang warden sebelahan doang kan Ruang warden disini Ah jauh guys Kita ke ruang briefing aja gak apa-apa dah Oke Besok hari eksekusinya ya Kita lihat besok apa yang terjadi ya guys ya Oh ayo Beres semuanya hari ini Nah kita dapat duit tambahan prison 169 sekarang Gede banget guys ya Ininya gede banget ya Respectnya meningkat Kita habis upgrade Guard respect meningkat Riot race-nya juga menurun temennya Gak bakal ada kerusuhan nih Dalam waktu dekat Oke Mantap mantap Nanti kita terakhir bakal coba bikin riot ya temennya Kita bikin perang temennya You have very serious thoughts temennya Kita bakal pergi ke tempat orang Yang bakal dieksekusi ya Kita yang bakal jadi penanggung jawabnya guys Kita yang bakal mengeksekusi dia Eksekusi Hukuman Mati temennya Oke Ini adalah penjara untuk orang khusus hukuman mati guys ya Andrew Wilson Talk ya Ikut bersama aku Oke Kita bawa dia ke eksekusi yang chamber ya Ke lokasi tempat eksekusi Kalian lihat ini Ini adalah orang yang akan tereksekusi Temannya semuanya nungguin ya Sini Selamat datang Di ruang eksekusi Kamu boleh duduk disini ya Silahkan duduk Failure to take one or next step may result improper execution Oke kita harus membunuh dia tanpa rasa sakit guys ya Jadi sebisa mungkin kita membuat dia gak merasakan rasa sakit temennya Use kita bakal Sebisa mungkin Jangan sampai dia merasakan rasa sakit guys ya Sekarang kamu harus bersiap Spons Pick up and help Of E Oke Oke Andrew Wilson Apakah kamu siap untuk di eksekusi untuk hari ini Kamu akan dihukum mati hari ini ya Kita ambil spons Apakah kamu siap untuk di eksekusi untuk hari ini Setelah itu Saya punya keluarga yang perlu dikhawatirkan ya Setelah itu padamu Oke Itu kata-kata terakhirmu Dia cuma bilang Itu doang ya Oke Ini saatnya mengaktivasi panel ya By dragging dua red fuses up Oke Kita harus ke panel Panelnya Disini guys ya It's time to exhibit Approach Kemudian mulai dengan menggunakan 2 visi Oke Kita harus Oke Ketika panel mulai menggunakan LMB Set up the appropriate knob Voltasenya 2000 Kita disuruh bikin voltasenya yang banyak Kita harus tinggi mungkin Jangan kebanyakan 2000 Dan 4A Jangan kebanyakan Nanti dia terlalu sakit Matinya kesakitan Kita sebisa mungkin jangan ambil kesakitan Oke 2000 volt 4A Oke Kelebihan itu bakal Kebakaran Kalau kurang dia gak bakal mati Oke udah beres Oke After what activate all the switches on the bottom at the panel Aktifasi semuanya guys Only Then will you be able to pull the lever Ini apa ini Nah disini kita udah nyalain semua guys ya Ini udah Jadi Oke ini udah Ini udah Ini udah Ini udah Yang ini gak ada ya Udah ya kita pull lever ya Oh my god Dia sudah meninggal guys Andrew Wilson Call the morgue staff Tolong Mayat ini dibersihkan Hih Ngeri guys Kita menghukum mati orang guys Leave the execution room guys Kita disuruh tinggalkan luang eksekusi Kita mengurangi respek mereka semua guys ya Tapi mau gimana guys ya Know that something's up Oke kita liat peta ya Jadi ini ada tanda Kita bisa bicara disini Di ruangan ini Tapi gue bakal naikin skill gue dulu temen ya Wah Mengerikan Apakah mereka pantas dihukum mati Gue gak tau ya guys Gue bukan Gue bukan Orang yang pantas Untuk jawab itu Karena gue bukan orang hukum pertama Kedua Ya Gue gak tau dampak dari korban Keluarga korban ya Terhadap apa yang dirasukannya Dia kan ngebunuh Keluarganya si Itu kan Eh ngebunuhnya si Napi yang satunya Kan apakah keluarganya peduli Gue gak tau ya Apakah bener-bener dia yang bunuh aja Gue gak tau guys ya Disini kita bakal Melakukan ini lagi Ini agak boring ya temen ya Tapi mau gimana ya Ini yang paling penting ya Gue harus naikin stamina gue dulu guys Sesuai dengan Tips dan trick dari kalian semua nih Jadi Bang Aji bakal naikin stamina lagi Makin lama makin banyak itunya temen ya Sekarang 22 kali Jadi Semoga Tapi ini makin cepet sih Jadi gue dulu Ada fitness guys Sekitar Sebelum gue merit Eh Setelah gue merit Setelah gue merit Gue fitness sekitar Setengah Empat bulan lah Lebih kurang ya Habis itu corona Kan kurang asem Gue diserang corona ya Bukan gue ya Maksudnya negara kita Diserang corona Dan gue gak bisa fitness lagi Padahal masih ada membership Sama ada PT Waduh sayang banget tuh Tapi sekarang Prioritasnya Gue yang penting sehat Dan bisa ngumpul sama keluarga sih Jadi bukan Ini ya Sehat itu kan bisa didapat dari banyak hal Cuman gue sekarang agak kurang sehat sih Jarang beraktivitas guys Aktivitas fisik gue kurang Cuman aktivitas otak doang Jadi gue jarang Olahraga Dulu tuh gue masih sering ya Setiap Dua hari sekali gue fitness Minimal 1-2 jam Ngaruh sih ke kesehatannya Lebih fit gitu ya Gue pengen lagi sih Menu atau gua radar Gimana gitu ya Tapi kesehatan tuh paling penting loh Temennya Bisa mungkin minimal jalan Oke Samina kita udah ambil penuh Tiga kali lagi Temennya Kayaknya next episode bakal penuh Samina kita ada 200 ya Kita disuruh ke shower room Ini agak sikit berbeda ya New that Something's up Oke Gue bakal ke ini dulu guys ya Kesini dulu Gue pengen ke ruangan ini Kalau kalian lihat nih Oh maksudnya let's see Kenapa? Karena disitu ada tanda Yang bisa kita New that something's up Kita lihat jurnal kita Ya story ya Ada story mode-nya ya Kita lihat story-nya disini Kita bakal kesini Dan ngeliat apa yang terjadi disini Nah ini ya Ngumpul disini mereka ya Nah kita bisa ngobrol sama si Ini Alexander Kamu mau sesuatu Kamu bisa ngajar aku satu Ini kenapa ada tandanya di atas ya guys ya I want to learn something Tapi gue gak ada skill point Gue gak ada skill point guys Kenapa di atasnya ada tanda itu temennya Gue masih bingung Oke gue gak tau kenapa Dia di atasnya ada itu Mungkin itu cuma untuk naikin skill point doang guys ya Sedangkan gue gak butuh Ini ada terseru ya Gue gak tau untuk apa Gue gak bakal ngelakuin dulu Karena gue takutnya gue disuruh cari buku lagi Dan gue gak bakal bisa nemuin bukunya Itu bakal ribet banget Oke ini tempat mandi Prisoner Oke Jadi ya Oke jadi kita urutkan mereka siapa mandi duluan Ya agresif duluan ya Agresif, netral, gentle Oke Walk to the bin, clean towel to hand them prisoner Oke kita bakal ambil itu Oke kita cari urutannya guys ya Ini karakternya harmless Harmless, harmless, neutral, harmless Berarti ini pertamanya ya Michael Anderson ya Kami tak mau dulu ya Sisanya baik-baik guys Sisanya baik-baik guys Sisanya baik-baik guys Gak ada yang agresif ya Gak ada yang agresif ya Tiga-tiga ya Kalian bisa lihat di atasnya itu ada kesabaran dia Jadi kita harus nunggu yang lain Supaya Cepetan kalian bro Ini gak sabar nih Ya Nah Tiap orang mandinya beda-beda ya Waktunya ya Mereka udah jadi warna kuning ya Mereka udah mulai sebel mereka Woy cepetan Mandi Depresnya teksor wave collect Oke Oke kita harus Ambil 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 Bukan kabin yang sepatu. Jangan lupa untuk menunggu, dia akan melihat hari Anda. Dan Anda akan memiliki bonus yang besar. Jangan lupa untuk menunggu, untuk menunggu, dan menunggu. Jangan lupa untuk menunggu, dan Anda akan memiliki bonus yang besar. Harapkan bagaimana cara menunggu, dan banyak yang terjadi. Semua orang yang menunggu. Tidak ada 6 orang lagi, Tidak ada jumlah rank. Tidak ada orang yang menunggu. Jangan ada 3-4-2 Gak bisa lagi, no free cabin guys Ini netral, ini harmless Eh cepetan, mandinya lama banget sih kalian Ada yang mandinya kenceng Ada yang mandinya lambat guys Eh cepet, 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 jangan lama-lama nih Mandinya, orang pada nungguin tuh di depan tuh Jadi jangan sampai mereka itu Gak ke bagian tempat mandi guys, ribet nanti Kita gak punya banyak waktu nih Oh yang tadi udah gak sabar guys, udah pergi guys Yang tadi udah gak sabar Sabar banget sih, jadi orang Iya, susah temen-temen, berarti kita harus Apain ya, supaya mereka agak sabar ya Kira ada yang berantem Oke, sisa dua orang ya Sabar ya, sabar ya, ini harmless Untungnya kita gak banyak yang agresif sih guys Ini apa ini, ini netral ya Untungnya mereka gak ada yang agresif Kalau agresif gue pusing pasti Agresif cepet banget Siapa yang dikasih waktu buat nunggu gitu loh Itu misalnya aku Tidak, tidak ada yang nunggu Sana, sana, mandi Ini udah mau keluar nih Cepetan, cepetan, cepetan Hmm? Cepetan, keluar, keluar, keluar Keluar, keluar, keluar Hmm? Kok malang gue yang harus meningkatkan ini ya? Mandi sana Mandi sana Manja banget kalian, kalian gak bisa, pa Udah selesai Udah selesai Apa masalahnya? Jangan mencari kunci Udah selesai Ini kunci O, kuncinya. Poker room. Luar biasa. Poker room. Ini gua udah ketemu nih. Oke, no problem. Move on, back in camera. You phone for peer key, right? No, I phone only three. Oke, marah-marah dia. Gua gak baca lagi. Terakhir dia ngomong apa itu, Dodol Garut. Oke, gua gak tau apa yang dia bilang ya, temennya. Tapi gua mau naikin skill lagi disini. Oke, kita bakal naikin skill apa ya? Kita naikin yang gampang aja guys, yang cepet ya guys ya. Delivery aja guys. Yes, di miss something. Oke, deliver package to 2 orang itu ya. Kelihatan ya guys ya. Cepet banget ya. Stamina kita udah banyak ya, larinya kenceng. Tapi kita cuma dikasih 40 detik guys. Package nih. 40 detik guys. Kita cepet nih. Gak boleh sampe telat. Ternyata ada waktunya temen-temen ya. Kalo telat kayaknya kita gak bakal dapetin skill pointnya. Yuk, yuk, yuk. 30 detik lagi. Let's go. Untuk stamina gua banyak guys. Sekali ini gua naikin stamina lagi ya. Wow, 60 detik doang temen-temen. Kan bisa liat ini sangat, sangat, sangat. Tipis banget guys suatunya. Oke, 10 detik. Woy, jangan kesana wey. Kesini wey. 10 detik. Oke, tambah 2 speed guys. Lumayan. Kita naikin respect juga disini. Task complete. Go to the parcel. Searching room. Oke, nah ini momen yang paling gue tunggu-tunggu sih. Karena dari parcel ini bang aja bisa mendapatkan uang yang banyak ya guys ya. Nah, dengan uang yang banyak kita bisa dapetin equipment baru yang bisa bikin kita makin ditakuti oleh para-para orang-orang disini temen-temen. Saatnya gua parcel searching lagi ya. Gua udah mulai dapet feelnya temen-temen ya. Kita udah mulai ngerti cara mainnya. Oke, akhirnya. Barang apa disini? Gak ada. Kita dari kiri aja. Gak ada. Gak ada. Ups. Ada jarum disini. Take pastinya. Kita bisa jual nantinya. Gak ada lagi ya. Ini udah kan tadi kan? Gak ada ya. Oke, udah aman. Tutup, 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 tutup. Tutup, tutup. Angkat. Taruh. Kotak kedua. Udah mulai cepat ya guys kita ya. Gak ada apa-apa disini. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Oke. Cepat sekali kita. Udah yang kedua. Ketiga sekarang. Gak ada apa-apa. Tidak ada apa juga. Ah, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa mesin. Gak ada apa-apa mesin. Gak ada. Oke. Jujur juga ini. Tunggu, Ben. Oke. Tinggal teratur terakhir guys ya. Kita cuma dapet satu barang doang temennya. Sukup menyedihkan. Gak ada. Ups. Kita dapet suntik lagi disini. Hei, hei, hei. Oke, ya. Harganya lumayan murah sih sekarang ya. Oke. Kita sininya dapet dua lah ya. Ada lagi gak barang disitu? Udah gak ada ya. Itu di pojokan apa sih? Gak bisa ya guys ya. Oke, it's okay. Udah beres. Nice. Beres ya. Know that something is up. Itu apa ya guys ya? Gue bingung itu apa ya? Kita bisa naikin stamina kita lagi atau speed kita. Gue bakal naikin stamina aja. Bakal gue skip aja guys ya. Kita udah naik level juga disini. Oh, kita bakal naikin strength kita aja. Biar paling cepet ya. Kita naikin defense lagi temennya. Kita bakal paling cepet aja nih ya. Yes, let's start. Oke, beres. Dapet tempat defense lagi. Tambah respect lagi. Free time. Go to the prison yard. Oke. Respect kita udah gede banget tuh ya. Udah 70%-70% gue kayaknya kasih secepat dia nih temen-temen ya. Progress kita. Duit kita juga lumayan signifikan disini. Udah 545 dolar. Itu ada yang tanda seru. Kita udah mulai bisa ngerjain yang tanda seru-tanda seru sih. Apa yang terjadi? Ada yang maling dia. Oke. Berapa harga yang lu bayang? Joseph Brand. Oke. Jason Brand, Edward Goldbe atau Julian Speed yang mencuri cincin pernikahannya. Oke. 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 Kita suruh nyari selnya guys ya. Nanti ya temen-temen ya. Di dalam selnya temen-temen. Bukan disini temen-temen ya. Baiklah. Kita nyantui dulu disini seperti biasa. Ada yang kencing sebarangkan gak? Gak ada. Kalau ada yang ngajak berantem kita pukuli gak sih ya. Biar naikin respect dari anggota kita. Oh. Kita bisa sambil main ya. Ini mainan ini. 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 Gak kata tarik ya. Karena gue bingung sih. Duit yang kita miliki bisa pake buat apa aja guys. Sekarang bisa komen ya. Gue lebih butuh duit biru daripada duit kuning ya. Duit oranye. Karena duit biru itu bisa naikin fasilitas dari tempat ini. Dan bisa meningkatkan respect dari para prisonernya. Dan disini respect prisoner kita udah lumayan tinggi loh. 74% itu sangat tinggi guys. Guardnya juga 74% itu sangat tinggi sih menurut gue. Ini mau pukul orang. Udah lu jangan. Udah ya lu. Curi pensel. Cuma nyurik itu doang permen doang. Jangan sombong ya. Jangan nyari keributan disini ya. Kamu apa? Mau apa? Hah? Kamu ini. Mencuri permen mau ngajak ribut orang. Bapak udah tua nyuri permen jangan ngajak ribut orang ya. Kita bisa dagang teman-teman disini ya. Tapi gue gak. Gak ada yang bisa gue jual banyak-banyak banget ya. Karena gue bingung juga duitnya bisa buat apa aja. Selain barang-barang. Yang bisa kita belik. Seperti. Armor apa segala macem itu 500 dolar sih emang harganya agak mahal. Tapi barang ilegal gue belum banyak ya. Jadi gue gak mau langsung jualan sih. Kita naikin respectnya dengan cara itu aja ya. Yang terakhir yang respectnya kita paling rendah berapa persen ya sekarang ya. Ini 80 persen guys. Tinggi banget ya respectnya ya. 70 persen. 70 persen. 70 persen. 70 persen. 70 persen. Semuanya tinggi temen ya. Respectnya ya. 60 persen. 60 persen. computer itu. Ini kayaknya beda. Bukan tempatnya gue ya temen ya. Bukan tanggung jawab gue ya. Oke. Udah naik banyak banget gitu. 70 persen. Mana ya yang paling rendah ya. 70 persen. Oh ini yang paling rendah guys 58% ini temen-temen ya Oke prisoner kita lumayan temen-temen ya Go to the briefing room Oke kayaknya udah selesai Tapi gue bakal ke ngurus sensitif dulu ya Jadi ada yang ngadu ke kita tadi Cincin pernikahannya dicuri oleh seseorang Di antara tiga orang gitu Kita harus mencarinya sih Karena cincin pernikahan itu Ada sesuatu yang tidak pantas untuk dicuri guys ya Masa nyuri cincin pernikahan orang Ada tanggalnya di dalamnya Ada ukirannya temen-temen ya Jadi bisanya cincin pernikahan itu susah dijualnya Kecuali kalau emas ya Kalau emas itu bisa dilehkan Itu bisa dijual Ada aja yang mau beli gitu Gue yang nyurik ya Aku gak lo Gak ada Gak ada ya Bukan dia ya Goldberg Gue yang nyurik ya Aku gak lo Oke Live Bukan Ada sesuatu disini Ada udang dibalik Gue ambil ya Maaf ya bro Gue jual Dia mau bribe kita ya Ya udah bayar gue 100 dolar Oke dia bayar Nice Dia mobile guys ya Lumayan Plus dolar Ada lagi ya Kita take ya Gak apa-apa Ada lagi nih Apa ini Aris ini peningkan gak disini ya Ada polisi yang liat kita ya guys ya Hati-hati ya liat ini ya Ini udah pergi dia Kita bisa ambil Kamu bagi-bagi dong Punya barang illegal gitu Sisa yang nomor 15 Ini nih Christopher Reducas ya Oh bukan Jason Brown Jason Brown mana? Ini dia Cici peningkan orang Kau yang nyurik ya Cici peningkannya Si lontong koreng kamu Barang ngapain nih Bintang Berani-beraninya kau Oh come on Don't tick den Oke Kau yang nyuruh Oke Dia mau bayar ya Tidak ada cici peningkannya Oh aduh Kamu banyak banget Barang illegal Mau gue ambil lagi ya Gak ada guys Kita harus ngecek semuanya kah Hmm Gak ada disini ya Hmm Cici peningkannya gak ada guys Hmm Gak ada disini ya Gak ada apa-apa juga Gak ada apa-apa juga Gak ada cici peningkannya Hmm Gak ada cici peningkannya Hmm Oke oke Mungkin Gak bisa terdeteksi ke warna merah ya Jadi kita harus ngecek Kita harus ngecek semuanya guys Gak ada pilihan Untuk mencari cici peningkannya Nah ini dia Aduh cici peningkannya Orang kau curi bro Bro Gimana otak kau bro Bro Bacau kamu bro Apa kamu Nyurik masih marah-marah Sama saya kamu Peter Kolvasky Mana Peter Si Peter dimana guys Itukah si Peter Ini dia Peternya Ter Nih Ter Nih Nih Nah Tau sama bro Oke lah ya Dia udah berterima kasih kita Kita bisa balik lagi ke Ini kita Ke tempat briefing ya temen-temen ya Dan menyelesaikan Hari ini Kita lihat ya berapa penghasilan Kita lihat ya berapa penghasilan Gue bakal lihat dulu kita peringkat berapa sekarang Ini ruang briefing disini Gue pengen lihat Kita itu peringkat berapa Di Penghasilan Ini guys Warden room dimana Warden room Oh disini Ini kan warden room kan Warden office Ini ya Sebentar ya guys ya Ini dia warden office Kita lihat dulu komputernya guys ya Oke Kita bisa lihat Juaranya ya Play ranking Pranking top ya Kita udah juara 11 temen-temen ya Penghasilan kita ada 26,7 dolar per Orang temen-temen ya Prisoner kita sekarang 14 jumlahnya Ada satu yang masih belum senang sama gue Si Alex Edward Goldberg ini Gara-gara dia minta gue mukulin orang Tapi gue gak mukulin orangnya Reflexnya lumayan tinggi semuanya Kita bisa suatu Untuk shower ya Oh gue butuh sih ini Untuk Untuk ngurangin ini guys ya Apa namanya Mereka kesel sama kita gitu ya Chair Oh kita bisa beli chair untuk mereka Harganya 200 dolar Kita bisa beli basic camera Harganya 2000 dolar guys Agak mahal Toilet gue udah beli Ini ya bed frame ya Kita bisa beli ya 1000 dolar guys Yang ini temennya Yang terbuat dari emas guys ya Keren sih ini Keren 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 Ada email gak? Gak ada ya Oke sejauh ini aman temen-temen Kita ada peringkat Hampir top 10 ya Penjara kita Oke kita bakal istirahat dulu temen-temen Kalau begitu Kita bakal ke briefing room Aku bakal ke briefing room Aku bakal ngelaporkan apa yang sudah kita lakukan Dan kita lihat dapat duit berapa hari ini Respeknya sih udah gede banget sih Menurut gue prisonernya Udah mantep banget sih nih guys Udah sangat 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 Peda dari hari pertama ya Keren 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 Hai brader Keren keren Yes It's open for today Nah Dapet duitnya prison money 200 dolar Dior money naik 260 dolar Respeknya meningkat signifikan Mantep banget guys ya Oke Seru banget hari ini kita dapetin Keren 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 Oke Oke Guys Kayaknya ada riot ya Ada kerusuhan Next episode kita bakal melihat ya Tentang kerusuhan yang terjadi di Penjara ini temen ya Semoga teribu dengan episode kali ini Bangga jika sabar untuk melanjutkan next episode Karena ada terjadi kerusuhan Padahal kecil loh presentasenya ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax